Jenengan setiap hari, hidup 24 jam, sholat yang wajib, sehari berapa kali? Pitu, tak pentung kan. Pitu, tambah apa maka kan? Pitu kan, apa apa? Biasanya imam yang imami paling suih, kurang menit. Tiga menit? Lu, ikul yang terawih gue. Bismillah, kita ngaji sama-sama, biar kita pulang dari majlis ini. Yang ibu-ibu, yang bapak-bapak, yang adik-adik, seterjeh, semua yang hadir, seterjeh, dapat ilmu, manfaat. Karena ilmu di akhir zaman ini, kita kalau tanpa ilmu, kita bisa, tidak bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat. Terutama dalam urusan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kompak semua menjawab salam, karena menjawab salam ini menurunkan rahmat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Sampai jumpa. Semua berdoa mengatakan amin. Salaatan tumidu biha ya Allah jismina min jismi sallallahu alaihi wasalam Wa kalbina min kalbihi sallallahu alaihi wasalam Wa roohina min roohi sallallahu alaihi wasalam Wa serrina min serrihi sallallahu alaihi wasalam Wa'ilmina min ilmihi sallallahu alaihi wasalam Wa'amalina min amalihi sallallahu alaihi wasalam Wa khulukina min khulukih sallallahu alaihi wasalam Wa niyatina min niyatihi sallallahu alaihi wasalam Wa wajhatina ya Allah min wajhatihi sallallahu alaihi wasalam Wa qasdina ya Allah alhadirin walhadiran Wa qasdina min qasdihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasalam Amin semua Ta'udhu barakatuhu haya Allah Ya Allah ya Allah ya Allah Ta'udhu barakatuhu sayyidina wa maulana muhammad Ta'udhu barakatuh sayyidina wa maulana muhammad Ta'udhu barakatuh syafa'ati rasulillah Ya Allah semoga berkat syafa'at Nabi Muhammad Berkat salawat kepada Nabi Muhammad Semua barakahnya turun kepada kita Turun kepada keluarga kita Anak-anak kita Saudara-saudara kita ya Allah Di dunia Sampai ajal kita Sampai kuburan kita Sampai akhirat ya Allah Semoga kita semua mendapat barakah Nabi Muhammad Ta'udu barakatuh ya Allah Ta'udu barakatuh sayyidina wa maulana Muhammad Fi hadihi layla Wafi kulli layla Wafi kulli yam Ta'udu barakatuh sayyidina wa maulana Muhammad Ta'udu barakatuh ya Allah Wa anwaru ya Allah Wa asraruha ya Allah Wa bahjatuhya ya Allah Wa bahjatuhya ya Allah Wa istiqamatuhya ya Allah Wasiqhatuhya ya Allah Wasalamatuhya ya Allah Wa istiqamatuhya ya Allah Wa mahabatuhya ya Allah Wasafaatuhya ya Allah Alina alhadirin walhadirat ya Allah Alina wa ala alhadirin walhadirat Alina ya Allah Wa ala awladina ya Allah Wa ahlina ya Allah Wa karabatina ya Allah Semua penduduk desa ini dan semua tetangganya ya Allah Ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara Semoga berkat Rasulullah Semua diberikan keimanan kepada Allah SWT Cinta kepada Nabi Muhammad Mati dalam keadaan husdul khatimah Amin, amin, ya Rabbal Ta'udu barakatuh ya Allah Wa syafaatuh alayna wa ala awladina Wa mannahu hakkun alayna Wa ahli karyatina, wa ahli zamanina Wa ahli kutrina ya Allah Ya nur, ya nur, ya nur Ij'alni wal hadirina wal hadirat Nuran bihaqinur Sayyidina wa maulana Muhammad Amma ba'd Hadirin hadirat Jamaah salawatan Semua umat Nabi Muhammad SAW Semoga hadirnya antum Menjadi bukti Kalau antum kita semua cinta kepada Nabi Muhammad Kita buktikan cinta kita Kepada Allah Kepada malaikat Allah Menjadi saksi bumi yang kita Tempati malam hari ini Ya Allah Kita semua berkumpul di majlis Darul Mustafa Dengan bimbingan para guru-guru kita Tidak ada tujuan kita datang kesini Ya Allah Kecuali dua tujuan kita Kita tidak menginginkan dunia Dunia akan hilang Dunia akan lenyap Keluarga semua akan lenyap Ya Allah Yang kita inginkan Kita hadir di majlis ini Hanya dua Ya Allah Pertama Kami semua menginginkan ridha Allah Kami semua Ya Allah Menginginkan ridha-Mu Ya Allah Kami semua yang hadir Menginginkan ridha Allah Sehingga semua yang hadir Ya Allah Tidak pulang dari tempat ini Pulang ke rumah mereka Kecuali semua oleh Allah Julah diridai Semua oleh Allah Mendapatkan ridha Allah Semua dosa kita oleh Allah Diampuni Diangkat Derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Dan semoga Keridha Allah kepada kita Selalu kita bawa Sampai kita meninggal dunia Amin Amin Ya Rabbal Itu permintaan kita Ya Allah Kita tidak hadir di majlis yang mulia ini Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Kita menyebut tinggi nama Allah Kita menjunjung tinggi nama Allah Kita menjunjung tinggi nama Nabi Muhammad Yang mana pada malam hari ini Yang mana pada malam hari ini Banyak daripada manusia Berkat majlis sarawat ini Semua yang hadir Kampung kita Jember Al-Jannah Dunia wapil akhirah Ya Allah Tujuan besar kami hadir di majlis mulia ini Ya Allah Walaupun kami banyak dosa Kami banyak menentang Allah Kami banyak membuat Menentang langgaran Allah Subhanahu wa ta'ala Larangan Larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga kami yang banyak dosa ini Ya Allah Tapi berkat majlis yang mulia ini Berkat guru-guru kita Para awliya Para ulama Para haba Para kiai Semua yang hadir Kau muslimin muslimat Kami bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad S.A.W Fid dunia wapil akhirah Ya Allah Amin amin Ya Rabbat alamin La tahrimna ru'yata habibak Sayyidina Muhammad Fid dunia al akhirah Jangan haramkan kepada Semua yang hadir Ya Allah Yang kecil Yang besar Yang laki Yang perempuan Jangan diharamkan Kami bisa melihat Memandang muka Nabi Muhammad S.A.W Ya Allah Jangan haramkan kami Sebelum meninggal dunia Kami ingin memandang Bermimpi Nabi Muhammad S.A.W Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Bin Hussein Al-Habshi Fid jannatin masyaqani Min wasfiha Illa likawni Hibfi fiha khayyama Kata Habib Ali Habshi Seandainya Aku oleh Allah Dimasukkan surga Setiapkan ketika Aku masuk surga Aku tidak dapatkan Nabi Muhammad Di dalam surga Aku memilih Masuk neraka Karena Cita-citaku Masuk surga Bukan aku Kangen dengan Nikmat-nikmat surga Aku masuk surga Bukan dengan Aku kepingin Menikmati Hal-hal indah Dalam surga Kenikmatan-kenikmatan surga Yang aku cari Dalam surga Kata beliau Adalah aku mencari Nabi Muhammad S.A.W Seandainya Dalam surga Tidak ada Rasulullah Tidak ada Indahnya Dalam surga Surga menjadi Indah Karena ada Nabi Muhammad Begitu juga Semua alam semesta Kalau bukan Baginda Nabi Muhammad Kekasih Allah Tidak akan Aku ciptakan Semua ini Kemudian Nabi Musa Bertanya Ya Allah Saya adalah Kalimullah Saya adalah Nabi yang bisa Langsung berbicara Dengan Allah Apa bedanya Saya dengan Habibullah Kekasihmu Muhammad Mendapatkan Titel Habibullah Kekasih Allah Ya Musa Kata Allah Wahai Musa Ketahuilah Kalau semua Hamba Makhluk-makhluk Allah Beribadah Kita semua Salat Kuasa Ngaji Haji Umrah Semua yang kita Lakukan Kita meminta Ridha Allah Engkau Musa Semua para Nabi Beribadah Meminta Ridha ku Kata Allah Tapi Kekasihku Muhammad Allah Katanya Allah Kalau kekasihku Muhammad Kalau kekasihku Muhammad Aku yang meminta Kata Allah Kalau kekasihku Muhammad Aku yang meminta Ridha Allah menyebutkan Dalam surat Ad-Duha Kata Allah Wahai Muhammad Wahai kekasihku Kata Allah Aku angkat Namamu Tinggi Terus Namamu Selalu tinggi Di dunia Di akhirat Tidak ada Satu Daripada Nama manusia Yang namanya Diangkat tinggi Sama Allah Seperti Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Siapa hadirin Kita sebutkan Semua yang hadir Siapa Kita tahu Siapa nama manusia Yang lebih hebat Dari Rasulullah Tidak ada Tidak ada Tidak bingung Hari ini Kita masuk masjid Kita masuk masjid Musallah Kita masuk rumah Kita Coba lihat Setiap masuk masjid Ada namanya Allah Pasti sebelahnya Ada nama Muhammad Kita masuk Musallah Allah Muhammad Kita masuk rumah Kita Harus juga disebutkan Namamu Wahyu Muhammad Allah Assalamu Muhammad Ini hadirin Hadirat Majlis seperti ini Tidak bisa ditukar Dunia dan Seisinya Seandainya Kalian mengetahui Bagaimana Fadilah Kalian menghadirin Majlis seperti ini Orang-orang Yang tidak bisa hadir Seandainya Dia tidak bisa Jalan kaki Seandainya Tidak punya kaki Tidak punya kaki Pincang Karena tahu Fadilahnya Sama Allah Dibuka Bagaimana Fadilahnya Hadir majlis ini Mereka akan Merangkak Ke majlis ini Seandainya Mereka tidak bisa Merangkak Mereka jalan Dengan ngesot Karena mereka Mengetahui Besarnya Majlis ini Tapi tidak ada Yang mengetahui Besarnya majlis ini Kecuali nanti Ini yang kita harapkan Ketika kita Dekat-dekat Meninggal dunia Itu akan Ditayangkan Oleh para malekat Eh ibu Eh bapak Eh adik Semua yang hadir Ketika ingin Meninggal dunia Akan ditayangkan TV-nya oleh malekat Inilah Inilah Amal-amalmu Ketika di dunia Kamu pernah hadir Majlis ini Bersama Kiai Fulan Mendengarkan pengajian Kamu nangis Ketika Mahalul Qiyam Kamu berjerit-jerit Mengangkat suaramu Berserawat kepada Nabi Muhammad Ditayangkan Ketika meninggal dunia Ketika melihat Amal-amal yang soleh Ini yang kita harapkan Kita senyum Ketika kita meninggal dunia Kita senyum Ketika Sakharatul Mur Dekat-dekat mati Kita senyum Kenapa Kok banyak orang mati Ketika meninggal senyum Karena dia melihat Tempatnya di surga Aduh Kumpul sama Rasulullah Cepetan-cepetan meninggal Cepet ya Allah Tarik sudah nyawa saya Kangen sama Rasulullah Lain sama orang Ada orang yang meninggal Ngok merongok Oneng ngok merongok Bahasa Jawanya apa ini Merengut Kalau bahasa gaulnya Rai ini Tak mesam plus Waduh Ini lain lagi Ya ini perbedaan Antara orang yang beriman Dengan orang yang tidak beriman Perbedaannya Dengan orang yang cita Kepada Rasulullah Yang tidak cita Dengan Rasulullah Kalau kita berkumpul Senang sekarang di dunia Dengan bersalah kepada Nabi Muhammad Kita insya Allah Sebelum meninggal Akan disenangkan oleh Allah Dengan kita bisa melihat Nabi Muhammad SAW Dengan kita bisa melihat Tempat kita di surga Amin amin Ya Rabbal Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil Bijahhi walid fatima Umnun bihusnil khatima Ya Allah Semoga berkat Nabi Muhammad Semua yang hadir Ya Allah Keluarga kita Sampai tujuh keturunan kita Ya Allah Jangan dimeninggalkan dunia Jangan dicabut nyawa mereka Kecuali dalam keadaan Iman Beriman kepadamu Ya Allah Dalam keadaan Husnil khatima Indal maut Amin amin Ya Rabbal Alamin Hadirin hadirat Rahimani Warahimakumullah Sebelum saya Sebelum saya melanjutkan Saya ini bawa hadiah Tadi bawa hadiah Ada hadiah Dupa Ini Saya Bakar tadi Bukan promosi ya Ini Habib Bakar Dupa Promosi Ya Aslinya yang mempromosikan Ustaz Ali Ridwan Saya berapa kali Bawa Dika dipromosikan Tapi insyaallah Sama beliau Ditepes Amin Insyaallah Saya setelah ceramah Sebelum kita tutup Nanti saya ingin Kasih pertanyaan Kepada Antum Nanti saya kasih hadiah Yang bisa jawab Kasih hadiah Ya pertanyaannya Dari ceramah saya Nanti Saya akan pertanyakan Siapa yang bisa jawab Angkat tangannya Nanti minta tolong Dari panitia Dikasih mikrofon Yang wireless Bisa jawab Siapa namanya Ada hadiah Saya kasih hadiah Dupa Bukhur Barokah Sama air doa Kita mintakan air doa Semua malam Nanti yang jawab Ibu-ibu Yang masih belum Tak ngandung Belum hamil Minta doa Semoga cepat Hamil Amin Yang masih jumlah 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 watih Insyaallah Yang ada yang jawab Kita kasih air Ya cepat Dapat jodoh Yang soleh Amin Amin Kalau yang jawab Jumlah-jumlah Terutama grup hadrah Ini ada yang jumlah Tapi grup hadrah Tak boleh jawab Yang jawab Yang di depan Semua Kalau bapak-bapak Yang jawab Apa? Minta doa Nanti didoakan Kita kasih air Doa Sama bukur Nanti juga ada siwak Ini siwak rokok Siwak yang kuih baju Mungkin siwak rokok Lebih darang Jadi siwak Ini terutam Ini nyaman siwak Ini siwak Rokok Jadi nyaman siwak Rokok dan nyaman rokok Allah SWT Ini nanti hadiahnya Jadi Ngering Kita bersama-sama Ngaji Semoga Yang disampaikan InsyaAllah Manfaat dunia akhirat Amin Amin Tidak pilih-pilihan Allah SWT Tidak pernah memilih Siapapun Semua makhluk Allah Kullu nafsin Zaiqatul mud Semua akan meninggal dunia Tapi pertanyaannya hadirin Apakah Kita Meninggal dunia Dalam keadaan iman Kepada Allah Apakah kita sudah Siap meninggal dunia Maka itu Allah berfirman Janganlah sekali-kali Kalian telah meninggal dunia Kecuali dalam keadaan Islam kepada Allah Beriman kepada Allah SWT Disini Allah SWT Berfirman Allah berfirman Dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Allah berfirman Yang bermunyi Allah berfirman Untuk kita terutama Umat Nabi Muhammad Apa Firman Allah Wa'bud Rabbaka Sembahlah Allah Beribadalah kalian Kepada Allah Sampai Datang kepada kalian Yang namanya Yakin Ulama Disini Menafsirkan Kalimat Yakin Banyak Daripada Penafsiran ulama Disebutkan Dalam kitab Bawa Idul Muhtara Itu Dalam Zahirnya Para ulama Menafsirkan Yakin Disini Adalah Al-Maud Jadi Beribadalah Kepada Allah Kalian Sampai Datang Mati Ajal Kalian Disini Menyatakan Dan menjelaskan Bahawasanya Orang Ibadah Itu Laha Bidayah Wala 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 Nihai Dikatakan oleh Ulama Kita beribadah Kepada Allah Dikada Berhentinya Lain Jaman Sekarang Kalau jaman Sekarang Orang-orang jaman Sekarang Kan intinya Solat kan Ingat Allah Terus Lila Cukup Ingatkan Allah Kan Berjeng Oh gitu Ya Kalau gitu Kan Yang paling ingat Sama Allah Nabi Muhammad Ya Kalau Nabi Muhammad Nabi Muhammad Tak 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 Kalau Tahu Kalian Mengatakan Solat kan Intinya Ingat Sama Allah Ya Kalau Intinya Ingat Sama Allah Orang Yang Paling Ingat Sama Allah Yang Tidak Lupa Kepada Allah Nabi Muhammad Sedangkan Rasulullah Tidak Pernah Meninggalkan Solat Allah Sala Muhammad Disini Kata Ulama Wa'bud Rabbaka Hatta Ya Tiakal Yakin Kalau Berkata Ahli Batin Hatta Ya Tiakal Yakin Sembalah Allah Terus Beribadah Jangan Berhenti Beribadah Kepada Allah Kenapa Kata Ulama Ulama Para Ulama Kita Mengatakan Ya Saya Mau Tanya Kepada Yang Hadir Kalau Kalian Lapar Ya Lepar Mangan Tidak Mangan Baduk Tidak Baduk Tidak 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 Orang Kalau Lapar Kan Mesti Makan Bukan Ya Kalau Hau Minum Bukan Ya Coba Naja Nakan Coba Makan Jok Mangan Mati Langsung Tahlilan Hitung Hari Bawa Muhammad Itu Sunnatullah Itu Digambarkan Oleh Imam Qazani Secara Dohernya Secara Dohernya Kalau Kita Pengen Punya Ladang Padi Kita Punya Tanah Sawah Dia Cuma Lung Gotok Aku Dua Tanah Sawah Sat Hektar Subhanallah Ini Langsung Tumpuh Dagung Enak Cuma Bayang Bayang Ya Cuma Dibayang Bayang Ini Langsung Tumbuh Rambutan Itu Bisa Yang Gendeng Ini Ya Bu Yang Gendeng Ini Bodo Bikon Bu Apa Lapar Tenggung Tenggung Makan Indomie Indonesia Ada Pinter Pinter Makan Indomie Tenggung Allah Sama Kayak Kita Telur Ibu Bawa Bapak Ini Tenggung Lapar Tenggung Makan Indomie Telur Nunggu Nunggu Indomie Indomie Pedas Sambelnya Lima Telurnya Empat Nasinya Kenyang Terus Sambel Mati Desean Mati Dulu Ini Orang Gila Sama Kayak Orang Yang Saya Kepengen Masuk Surda Nanti Sama Nabi Muhammad Sama Nabi Adam Kumpul Sama Kiali Ridwan Sumpul Sama Ini Tidak Sholat Dipendung Malaikat Salah 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 Alamat Itu Maaf Tulisannya Apa Mughla Tutup Intinya Seperti Itu Kata Imam Ghazali Kita Diberikan Perumamaan Bahir Kita Diberikan Perumamaan Batin Kalau Kita Yang Hidup Sekarang Ini Tidak Bisa Lepas Dari Makan Dan Minum Tidak Bisa Lepas Dari Mangan Kita Tidak Bisa Lepas Dari Minum Minum Terus Mangan Perut Nafsu Terus Abaduk Abaduk Terus Makan Dak Pernah Libur Ini yang Hadir Saya Mau Tanya Ibu Ibu Yang Di Pendopo Itu Beri Perai Ngakan Ada Yang Perai Libur Libur Makan Dada Terus Tidak Makan Sari So Ngelun Dah Sik Pernah Sik Pencandu Rokok 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 Leng Ini Pernah Kucu Ini Tanggituru Tutup Hayat Alas Solah Katika Soli Apa Bu Gawin Nabi Ano Gawin Kopi Bu Sik Tepak Mas Sik Apa Sambayang Sik Tenggituru Rokokokan Ini Setannya Akopah Basah Gaulnya Setannya Tepuk Tangan Alhamdulillah Allah Wassalam Muhammad Kita Tidak Pernah Libur Makan Hadirin Tapi Banyaknya Zaman Sekarang Coba Lihat Saya Tidak Ngomong Orang Kafir Saya Ngomong Orang Islam Sendiri Banyak Daripada Orang Islam Zaman Sekarang Kalau Dak Makan Pusing Kalau Dak Makan Dak Minum Pusing Dak Punya Uang Pusing Dak Punya Rumah Pusing Dak Punya Ini Dak Punya Itu Pusing Waduh Sing Benar Benar Gelut Lenggone Waduh Tunggu Mobil Anjar Dikondi Waduh Dikibah Dari Mana Ruangnya Waduh Waduh Kalau Kita Mengenasi Urif Urus Uang Tak Urif Allah Wassalam Muhammad Kalau Kita Tidak Bisa Setiap Hari Kita Makan Minum Makan Minum Zaman Sekarang Orang Seperti Gitu Dik Dwi Anak Anak Dak Makan Bingung Waduh Nih Nih Dari Makan Sakit Makan Makan Itu Banyaknya Sekarang Jaman Sekarang Gitu Orang Islam Tapi Bentino Dak Dak Sholat Bentino Dak Sembayang Biasa Biasa Kita Kalau Makan Tidak Bisa Putus Yang Paling Penting Itu Makanan Rohani Kita Kita Kembali Sama Allah Bawa Iman Bawa Cinta Indah Boleh Putus Makanya Ulama Ulama Kita Ketika Menjelaskan Arkanul Islam Rukun Islam Itu Ada Lima Pertama Syahadat Dua Solat Tiga Zakat Empat Puasa Ulan Ramadan Lima Naik Haji Sebagian Ulama Kita Mengatakan Rukun Itu Artinya Suatu Yang Wajib Dipenuhi Suatu Yang Wajib Dipenuhi Dalam Kehidupan Kita Satu Kurang Daripada Rukun Islam Maka Imannya Kurang Tapi Ulama Ahli Tasawuf Mengatakan Artinya Rukun Itu Bahasa Madulanya Itu Puto Apa Bahasa Cowon Puto Artinya Rukun Islam Itu Kita Butuh Sama Syahadat Kita Butuh Sama Solat Intinya Kita Butuh Sama Allah Makanya Ulama Ulama Mengatakan Sumiyat Salah Di Anaha Silatun Baina Abdih Warabbih Maka Sama Ulama Dikatakan Kenapa Solat Itu Dinamakan Solat Dalam Al-Quran Wa Akimus Solah Solat Itu Dinamakan Solat Itu Diambil Dari Kata Bahasa Arab Silatun Silatun Itu Artinya Penghubung Tali Kabel Solat Itu Artinya Penghubung Antara Siapa Antara Seorang Hamba Kita Dengan Allah Ketika Kita Tidak Solat Jadi Tali Kita Putus Dengan Allah Jadi Jangan Salahkan Kalau ada Orang Zaman Sekarang Hidup Bingung Tidak 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 Kerja Kerja Sambat Tidak Enak Tidak Sembayang Tidak Enak Kenapa Putus Hubungannya Dengan Allah Sampai Sampai Jaman Sekarang Orang Islam Yang Mengaku Cinta Kepada Allah Mengaku Cinta Sama Nabi Muhammad Bukan Ketika Dia Bingung Bukan Ketika Dia Susah Kertiba Musibah Bukan Mau Solat Ambil Uduk Ini yang Diajarkan Rasulullah Kalau Kamu Minta Minta Sama Allah Minta Bantuan Sama Allah Kita Tutup Nang Dukun Kaya Apa Kaya Sini Sini Pendina Allahu Akbar Assalamualaikum Mocok Yassin Tahlinan Kena Musibah Titi Nang Dukun Tutup Nang Kiai Tutup Nang Habaib Tutup Nang Sopo Nang Udu Billah Bintalik Isin Nang Gusta Allah Hadirin Hadirat Rahimani War Rahimakum Allah Itu Ayo kita Bersama-sama Pulang Dari Majlis Ini Kita Benahi Hubungan Batin Kita Kepada Allah Selesai Sudah Ini Wasiat Rasulullah Makanya Perintah 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 Allah Pasti Kamu Akan Dijaga Sama Allah Hidup Akan Dijaga Keluarga Akan Dijaga Oleh Allah Subhanallah Ini Sembahlah Allah Terus Sampai Kita Meninggal Dunia Hati Hati Kita Punya Musuh Itu Bukan Sembarangan Musuh Kita Itu Siapa Ada Yang Tahu Musuh Kita Jaman Sama Jaman Saki Weng Weng Salah Kaprah Tuluri Dewi Tentang Goni Dewi Ini Musuh Saya Ini Musuh Saya Astagfirullah Adim Weng Islam Weng Weng Islam Weng Manus Satu Saudara Kita Musuh Kita Kata Allah Kata Nabi Muhammad Siapa Musuh Kita Setan Sama Iblis Hawa Nafsu Dunia Ini Musuh Kita Ini Musuh Kita Yang Tidak Pernah Istirahat Setan Ini Tak Pernah Turu Diceluk Hayala Solat Turu Setan Tak Pernah Turu Terus Dikudu Karena Setan Ini Tidak Pernah Ridu Kayak Jenengan Semua Kalian Yang Hadir Di Majlis Setan Ngamuk Setan Kerundeng Ngamuk 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 Setan Ini Karena Setan Tidak Ridu Kita Berkumpul Kita Berfikir Kepada Allah Apalagi Kita Solat Tidak Ridu Setan Ngamuk Setan Ini Tak Terima Itu Cobaan Kita Hadir Majlis Allah Muhammad Itu Hadirin Maka Kata Rasulullah Kenapa Nabi Muhammad Memerintahkan Kita Kita Diperintahkan Oleh Rasulullah Untuk Banyak Ngingat Mati Kenapa Kita Diperintahkan Oleh Rasulullah Suruh Banyak Ngingat Mati Kenapa Ini Ada Hikmannya Semua Disebutkan Oleh Al-Imam Kurtubi Beliau Mengatakan Bahwasanya Siapa Orang Yang Berbanyak Menyebutkan Kematian Jadi Akim Mati Jadi Banyak Ingat Mati Takut Sama Allah Kata Imam Kurtubi Beliau Mengatakan Bahwasanya Siapa Orang Yang Banyak Mengingat Mati Dalam Kehidupannya Sama Allah Dikasih Ketiga Kemuliaan Orang Yang Banyak Mengingat Mati Sama Allah Dikasih Ketiga Kemuliaan Apa Yang Pertama Kata Beliau Yang Pertama Adalah Takjil Tawbah Selalu Tawbah Kepada Allah Tak Ditunda Tunda Tawbahnya Takut Mati Dulu Ya Lain Saya Hadir Lepot Salam Salam Muhammad Ayala Salam Saya Enum Saya Enum Gok Wai Dik Tuh Iya Kalau Dik Yurif Tahun Gusta Allah Dalam Quran Kalau Sudah Datang Ajal Tak Pilih Pilihan Tak Milih Pak Tinggi Pak Kartes Oh Dah Bupati Tidak 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 Bisa Dimajukan Langsung ditarik sudah. Ini yang bahaya. Kenapa para awliya, para ulama-ulama kita ini, kok semangat ibadah? Sampai-sampai Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Thahir, beliau mengatakan, Kata Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Thahir, pengarang kosidah, ya arhaman rahimin, beliau mengatakan, Ya Allah, kami tidak punya amal, Ya Allah. Ini orang-orang yang hebat. Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Thahir ini, Wiridnya setiap hari, la ilaha illallah, 25 ribu. Pendino. Setiap harinya, ini bukan sholat lima waktu. Kalau sholat lima waktu, tidak usah ditanyakan lagi, bu. Tidak ada orang dati wali, tak soli, tidak ada. Tidak ada orang jadi wali, tak solat itu tidak ada. Wali-wali apa ini? Wali-wali apa ini? Wali setan, wali. Wali murid, saya mendingan. Apa? Tidak ada. Jadi wali bisa mipur. Apa? Wali apa ini? Wali-wali daya. Warham huma kamar. Tidak ada, Pak. Orang yang wali itu orang yang istiqomah. Itu yang diwati setan. Jadi orang bisa mipur, orang butuh, orang ini mipur-mipur, apa, Pak? Ada cerita, saya mau cerita ini. Biar tahu hebatnya orang Islam. Harus bangga jadi orang Islam. Harus bangga jadi umat Nasulullah. Ada namanya satu, Al-Habib. Kalau tidak salah, Habib Abdul Gadir bin Salim al-Idrus. Beliau hidup di kota India. Da'wah di situ. Di kota India masih banyak orang-orang Buddha menyembah sapi. Di situ ada orang hebat. Yang mana? Guru daripada orang-orang yang menyembah sapi itu, gurunya bisa terbang. Jadi Kak Bewang percaya. Oh, semipri. Banyak orang yang murtad. Na'udhu bila min dalik. Banyak orang yang percaya. Oh, ngeliat ini orang hebat. Lapor sama Habib Abdul Gadir. Beb. Apa? Maju, Beb. Banyak saya tenoran ini, Beb. Akih saya gatut ini. Apa ini? Apa? Jadi Beb Abdul Gadir. Oh, ini apa? Tenang, tenang. Beb, ini. Atraksi pendidikan. Beb. Enggak. Waduh. Ya, wis. Tenang, tenang, tenang. Apa sama Habib Abdul Gadir ditantang? Hah? Wang sing hebat ditantang, Beb Abdul Gadir. Ayo. Punya ilmu apa? Ayo, tun ilmu. Ayo. Tapi syaratnya satu. Panggil semua masyarakat. Suruh kumpul di lapangan. Saya mau tanding sama kamu. Oh, panas ini. Merasa hebat. Kebal. Semiper. Ayo, pengumuman, pengumuman. Ayo. Apa? Mau tanding. Oh, senang. Waduh. Jadi betul-betul orang sing atu ayam tak yang senang ini. Atau orang di atu semakin. Ya. Orang saiki di atu. Tentu ayam tak yang di atu. Atau orang di atu sekarang. Na'udhu Bilaim Dali. Wah, senang orang-orang. Oh, kumpul semua. Oh, ini tadi orang yang hebat. Jadi konghucu Terbang. Puh. Ini-gini kabir. Gur-gur-gur. Hebat terbang. Hebat. Ini cuman hebat. Tak kaya pesawat. Tak tahu tak. Kaya waduh. Hebat. Habib Abdul Gadir cuma duduk. Lenggung ini. Tak tahu kursi tak. Praktik ini. Praktik ini. Lenggung ini. Habib Abdul Gadir. Biar segeleng ini. Terlaki Habib Abdul Gadir. Ini atraksi. Wish. Wish. Lenggung ini kabir. Hebat kan. Apa jari Habib Abdul Gadir? Sudah cukup. Sudah atraksinya. Wish cukup lah. Mari wish. Tentu kabir. Tentu kabir. Lenggung ini. Tenang Habib Abdul Gadir. Lihat. Apa yang dilakukan Habib Abdul Gadir. Dengan duduk tenang Habib Abdul Gadir. Kakinya sama ini. Sandalnya diambil. Hiuh. Sandalai sini ber. Ini tak apa. Blok 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 blok. Lukur. Sandalai tak hebat. Bung Islam tak. Turung-turung wangi. Allah SWT Muhammad. Sandalnya aja sudah hebat. Belum orangnya ini. Kenapa? Ada iman kepada Allah. Tidak menyungutukan Allah. Tahu Allah yang lebih hebat. Tahu Nabi Muhammad yang lebih hebat. Enteng. Sandalnya pak. Itu wangi. Saya ini bertanau. Saya ini perwangi. Ini dikelok sandal. Get no gues. Allah SWT Muhammad. Ini diperoleh dengan istiqomah. Beri ibadah kepada Allah SWT. Itu mereka yang hebat-hebat. Masih takut meninggal dalam keadaan suul khatimah. Habib Abdullah bin Hussein itu. Wiritnya setiap hari 25 ribu. La ilaha l'Allah. Istighfarnya 25 ribu. Salawatnya 25 ribu. Masih takut meninggal dalam keadaan suul. Ya Allah. Ya Rabbi ma'amana. Ya Allah. Saya tidak punya amal. Semua yang kita lakukan. Ilang ya Allah. Yang kita inginkan. Hanya ridhamu ya Allah. Ini mereka. Jadi orang yang suka mengingat mati hadirin. Yang pertama. Apa kata Imam Qurtubi? Takjilut taubah. Selalu taubah kepada Allah. Tak ditunda-tunda. Kata solat itu tak ditunda-tunda. Kata yang ini tak ditunda-tunda. Wala tarju fi'la salihati ila ghadin. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalian kalau mau melakukan kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Saya pernah dengar dari teman saya. Mantunya Ummi Fatma. Hababah Fatima binti Habib Soleh Tanggul. Sampai sekarang ada beliau. Orang yang solehah. Wanita yang solehah. Yang mukanya bercahaya. Penuh dengan cinta kepada Allah. Pernah saya dengar dari beliau. Hababah bilang gini. Sama putranya. Kon. Lekate ngelakoni. Sing api-api. Ocak ditunda. Kata Hababah. Nak kon. Lekate ngelakoni. Sing api. Ocak ditunda. Sumpah mah kita. Kertek. Punya uang. Kepingin sodakoh. Ada orang miskin. Ush ungu'an wahai wish. Jangan ditunda. Kalau sudah ditunda lain lagi niatnya. Ini. Terutama solat dan lain sebagainya. Jangan ditunda. Hadirin. Kenapa? Kita tidak tahu. Ketika kita menunda. Disitu Allah ridha kepada kita. Hababah Allah. Salat. Fisalat. Kata Imam Ali Zainal Abidin. Cucu baginda Nabi Muhammad. Anak daripada Sayyidina Hussein AS. Beliau mengatakan. Hababah Allah. Salat. Fisalat. Allah menyimpan tiga hal. Pada tiga hal. Apa? Yang pertama. Allah menyimpan ridha. Banyak pada ketaatan. Jangan pernah meremehkan ketaatan. Jangan diremehkan. Terutama solat ima waktu. Jangan diremehkan. Hadirin. Saya mau tanya kepada yang hadir ya. Jujur ya. Cucuro kon. Tak cucur tak pentun kon. Iki horif kapit. Cenghatir. Ya. Hidup semua ni. Eh bu. Pak. Waalaikum. Woi. Hadir. Cucuro kon. Aku yang satu ato tak toh turu. Oh. Fuddin. Allah. Assalamualaikum. Saya mau tanya kepada yang hadir. Ini kan semua hidup semua ya. Hidup ya. Tak ada orang mati ya. Tak ada. Alhamdulillah. Allah. Assalamualaikum. Saya mau tanya sama jenengan. Yang hadir ini. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Kita sehari hidup. Punya berapa jam. Berapa bu. Iroh. Dua puluh empat. Sepakat semua ya. Tidak ada yang ditambahin. Tidak ada yang dikurangin. Tidak ada. Semua sepakat. Semua yang hadir ini. Yang hidup-hidup sekarang ini. Terutama umatnya Rasulullah. Kita setiap hari hidup. Berapa jam. Dua puluh empat jam. Ya. Pasti sudah. Yuk. Ucuk gelut yuk. Dua puluh empat jam. Sepakat semua. Sepakat. Dua puluh empat jam. Saya mau tanya lagi. Jenengan setiap hari. Hidup dua puluh empat jam. Sholat yang wajib. Sehari berapa kali. Pitu. Tak penting. Pitu. Tambah apa. Pitu. Salat wajib. Aduh. Ini saya mendingan menjawab itu. Anda saya menjawab itu. Sici. Apa sih? Duhuri dikabung. Asar. Manggrib. Isya. Apa? Dau. Apa? Apa ya? Kata saya. Nanggung. Pak. Apa? Gabung. Usalli. Fardar. Duhuri. Wal asri. Wal magribi. Wal isya. Wal duhuri. Wasubhai. Allahu Akbar. Pira lo katib. Daro. Daro. Cari kon. Wish. Wana. Wong. Sembah. Yang digabung. Gabung. Ini. Lain mana ini? Lain lagi. Cujuh. Lima. Lima. Sip. 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 Sehari. Dua puluh empat jam. Kita hidup. Dikasih. Nikmat sama Allah. Dua puluh empat jam. Alhamdulillah. Isya mangan. Isya turu. Isya nolok. Difi. Ya. Isya. Kerungu. Melihat. Ada saudara kita yang. Ya. Tuli. Anak sengkup. Pok. Bah. Kedengaki. Kau penganggangan. Dengarkan. Kau penganggangan. Kerungu. Kau penganggangan. Kau ngomong. Kau penganggangan. Oh. Sudin. Allah SWT. Oh. Enak pak. Kita hidup. Enak semua. Dua puluh empat jam. Enak kita. Ayo. Dengar enak. Apa kan? Mangan. Enak. Ada yang makan. Toko airungi. Ada. 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 Iwak. Ada iwak. Mangan. Enak semua. Dengar ada yang tidak hidup. Dengar enak. Sama Allah dikasih. Enak hidup. Bisa makan. Mesti tidur. Sembarang. Isau melaku. Enak. Kalau saya ingin. Sici. Enak. Udah pak. Sempurna. Ya semua dikasih. Sempurna sama Allah. Sudah ada hikmahnya semua. Saya mau tanya. Yang semua yang hidup. Satu hari 24 jam. Hidup enak. Diberikan nikmat sama Allah. Sholat. Satu hari berapa kali? Lima kali. Do. Ah. Mal. I. So. Ya. Lima ya. Saya mau tanya kepada anak kecil ini. Di depan saya ini. Kamu omahnya di sini kan? Omahnya. Omah. Suka banji. Ya. Sapa imamnya dikona? Pamanroh mandi. Oh ini. Ini ya. Biasanya kan soli jamaah. Ya. Soli jamaah biasanya. Di masjid. Sudah soli jamaah kan? Tidak langgar dia. Masjallah. Biasanya imam yang imami paling suih. Kira menit. Tiga menit. Loh. Itu yang terawih saya. Terawih arah-arik biasanya. Saya boleh. Masjallah. Sini cepat. Allah wabar. Allah wabar. Sudah solat itu. Selain ini. Apa? Mocok bismillah. Mocok fatihah. Di pangan. Tiga menit. Baling khusyuk. Baling khusyuk. Hah? Sat jam. Ya hilang apa? Satak miri hilang. Ini sat jam. Tutup masjid al-haram lagi. Hilang. Langsung di demo. Yes. Tidak tahu. Tadi imam menitku. Oh. Pungu imam. Mocok yasin. Paling khusyuk berapa menit? Orang solat. Kita. Sepuluh. Tidak. Sewen aku. Turu paling imam aku. Hah? Lima menit. Yes. Yocok ake-ake. Kan gelut kan. Lima menit buk. Taruh lima menit dia. Paling khusyuk. Ocok dikurangi menit. Ya. Orang cepat. Ini duduk sembahyang ini. Senah masin ini. Solat itu khusyuk. Allahu Akbar. Pakai tertil. Tahu hukumnya. Rukumnya. Yang membatalkan solat. Sunnah-sunnahnya. Ocok uang da'ruh. Rukum solat. Da'ruh mupti datu solat. Maka nih. Wondok talul mustafa. Ngiring. Merapat. Yang mau belajar. Yang tua. Yang muda. Tidak ada waktu untuk belajar. Yang tua. Kiai Ali. Saya mau waktu khusus. Ya. Sekiranya aku sejam tak. Dia langsung pinter. Jadi Kiai. Iya. Sekiranya. Tak pendungi. Pak aku pun. Pinter insyaAllah. Allahum salamah. Tidak ada waktu. Terutama yang imam ini. Harus tahu. Rukumnya solat. Mupti datu solat. Apa yang membatalkan solat. Terutama orang yang jadi solat. Saya banyak melihat imam-imam. Kalau solat. Banyak yang joget. Kok si kiling ini. Kauan ini. Apa kauan. Kauan garuk-garuk. Orang solat itu harus khusus. Pengelihatan ke tempat sujud. Dari awal sampai akhir. Kecuali tahsyahud. Ashadu Allah ilahallahu Allah. Melihat ke tangan. Semua sampai akhir melihat ke tempat sujud. Itu. Harus tahu. Kalau tidak diajarkan. Siapa. Yang mengimamin. Kalau imamnya batal semua. Makmumnya batal. Tanggung. Kita taruh lima. Lima waktu. Lima menit. Duhur lima. Menit. Asal lima. Ojuk dikurangin. Ojuk ditambahin. Ojuk dikurangin. Duhur asal lima menit. Pirang menit. Berapa menit semua? Sepuluh. Oh ngantuk ibu ini. Ngantuk lima menit. Apa ibu ini? Duhur lima. Asal lima. Berapa menit semua? Maghrib berapa menit? Lima menit. Ojuk diturangin. Ojuk diturangin. Maghrib lima menit. Berapa semua? Ishak. Lima menit lagi. Jangan dikurangin. Jangan ditambahin. Berapa semua? Dua puluh. Tinggal sepuluh. Sepuluh. Tiga menit. Ojuk lima. Lima ajak. Lima. Jangan dikurangin lagi. Lima semua. Dohur lima menit. Asal lima menit. Maghrib lima menit. Ishak lima menit. Soboh lima menit. Pirang kapek. Dua puluh lima menit. Kita sholat setiap hari. Dohur, asal, maghrib, ishak, soboh. Berapa menit? Dua puluh lima menit. Saat ini tak tako nih. Tak tanyakan semua nih yang hadir. Ibu-ibu, bapak-bapak. Yang kecil, yang besar. Sing tuwe. Mereka sing tuwe ini. Ceduk-ceduk kuburan. Tak sulit. Macet kan. Kalau nggak gelam sembahyang, kan disembahyangi. Allah SWT. Tarno. Ngamuk. Kuyun, Pak. Tarno nggak stress. Aki upanin kan. Dua puluh lima menit. Salam sehari kita. Salam sehat lima waktu cuma dua puluh lima menit. Hadirin, hadirat. Saya mau tanya sama jenengan. Dua puluh empat jam. Satu hari dua puluh empat. Saat ini kurangi. Kita kurangi. Dua puluh empat jam kurangi dua puluh lima menit. Berapa karinya? Berapa sisanya? Ayo. Berapa? Ayo, Pak. Kurangi diri. Ayo. Kita satu hari hidup dua puluh empat jam. Sekarang kita sholat cuma dua puluh lima menit dalam sehari. Satu. Dua puluh empat jam. Kurangi dua puluh lima menit. Berapa? Telur likur. Setengah. Sih lebih. Kan iya? Sisanya berapa, Pak? Dua puluh tiga jam masih lebih itu. Saya mau tanya jenengan. Jenengan dua puluh tiga jam. Aku nang di kapi. Tidak di fitur jam. Di dapur limang jam. Bek nyanyi ini, Bu. Nene, nene. Iskapit. Masak tak iso. Masak tak bisa kita sholat setiap hari cuma dua puluh lima menit. Masak kita, ya. Masak kita bakhil kepada Allah. Masak kita, ya. Kita metit-metit dengan awak dewi. Ya. Masak kita kikir dengan diri kita sendiri cuma lima menit. Semuanya dua puluh lima menit dalam sehari masih banyak yang tidak sholat. Naudzubillah mendarika Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang pertama. Orang yang banyak mengingat kematian pasti, ya, selalu ingin bertobat. Selalu merasa banyak dosa kepada Allah. Kenapa? Dia ingat mati. Ya Allah. Yuh aku sisuk liurib. Liurib. Tobat langsung. Mempercoba tobat. Yang kedua apa kata Imam Kurtubi? Kona atun nafsi. Menerima apa adanya. Bahasa Jawa ini, ya. Menerima apa? Apa yang ada? Orang yang banyak mengingat mati, orang yang banyak mengingat mati itu pasti menerima apa adanya. Tidak tamak dengan dunia. Tidak tamak sama dunia. Tidak ambisi. Ini gara-gara warisan tanah. Tanah satu meter, rung meter. Kelur. Tidak maring-mari. Rung puluh tahun. Gara-gara tanah warisan. Tidak maring-mari. Tolori. Lari-lari. Walaupun tidak. Aish. Bantino. Waduh. Tamak. Kenapa? Tidak ingat mati. Padahal kamu boleh mati. Tidak dikawo ibu. Mobilmu Alpan Alpok. Orang itu jangan sombong hidup. Jangan tamak. Kenapa? Kamu ini nyokbul di dunia. Keluar di dunia. Dari perut ibu. Owek-oek. Semua muto. Pengkang. Bahasa gaulah. Muto. Telanjang semua. Semua yang hadir ini. Tidak ada yang lahir langsung pakai jas. Keserban. Tidak ada. Melekatnya aman hidup. Tidak ada. Semua yang hadir muto. Semua ini. Manusia ini. Yang sombong-sombong ini. Ini juga. Saya. Tidak boleh. Yang tamak sama dunia. Sudah dikasih rejeki sama Allah. Punya rumah satu. Punya mobil satu. Saya tamak. Tidak ada yang dikasih rejeki sama. Ini yang membuduk-buduk pesih. Yang ngobrol pesih. Ada dikit. Menjadul di malaikat pun. Tak marah saja. Allah SWT. Terima apa? Orang yang ingat banyak mati itu. Terima apa adanya. Kenapa? Ingat alam kubur. Ya Allah. Aku urib. Saya hidup di dunia muto. Telanjang. Saya pulang telanjang. Demi Allah tidak ada yang dibawa. Rumah tidak dibawa ke kuburan. Sepeda motor. Ninja. Nak kata ya. Arek-arek biasa di. Tidak ada yang dibawa meninggal. Dibawa kalam kubur tidak ada. Satu pun tidak ada. Sorban saya. Juba saya. Tidak ada. Tidak saya sambil mulai. Tidak ada. Emas-emasan. Tudung. Sepatu. Ngilap-ngilap. Pedak kape. Ngalak. Untungmu. Jangan tamak. Kenapa orang zaman sekarang ini banyak tamak? Banyak gelut. Banyak yang bertengkar. Kodoh tulur. Kodoh tulur. Sama-sama saudara. Satu kandung. Tulur diwi. Gelut. Pendidikan. Akiket. Caruk. Gara-gara apa? Eling. Tak eling yang mati. Tidak ada sifat nerima apa-apa. Kona atun nafsi. Tak ada. Jadi kapal kata dikit. As-arang. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. mencukupi manusia apa? kuburan, mari cukup ya nabi itu yang kedua yang ketiga kata Imam Qurtubi, ya lihat disini yang ketiga apa? an-nasyatu fil ibadah orang yang banyak mengingat, meninggal dunia akan beralih kepada Allah mengingat alam kubur, saya bersama siapa di alam kubur, apa yang nganjat siapa yang menemani di alam kubur? apa apa aku? anak wafi orang yang banyak ingat mati kata Imam Qurtubi, sama Allah dikasih kemuliaan yang tiga adalah an-nasyatu fil ibadah semangat ibadahnya semangat ibadah apa? dia yang kata mati ingat kebanyakan, dia mau meninggal dunia semangat ibadah dia luar biasa terus semangat ini yang dilakukan para salafus soleh Syekh Abdul Qadir Jelani wali kutub tadi kita baca kau sidahnya ya apa? antasirullahil ali tapi beliau masih takut takut apa? Syekh Abdul Qadir Jelani pernah bertemu dengan satu pemuda pemuda ini lagi mabuk teleng teleng mendem telir di uang telir salawat tangi suhusnul khatima di telir minum-minum pupi malekat Allah 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 Muhammad Syekh Abdul Qadir Jelani bertemu dengan satu pemuda pak lagi minum minuman lagi mabuk lagi ngelindur ngomong ngawur ngeliat Syekh Abdul Qadir Jelani berjalan kaki dengan para murid-muridnya ya mau ke masjid Syekh Abdul Qadir Jelani subhanallah anak muda ini kenal sama Syekh Abdul Qadir Jelani ketika ngeliat Syekh Abdul Qadir Jelani sama murid-muridnya apa Syekh pemuda tersebut mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir disopo Syekh Abdul Qadir liat ini orang mabuk jaman bihan ya Syekh Assalamualaikum ya selamat saya ditutup Assalamualaikum apa saya nabruk nabruk buuu ini anak pemuda lagi dalam keadaan bermaksiar kepada Allah lagi minum-minuman keras ngeliat Syekh Abdul Qadir Jelani Assalamualaikum ke Syekh Abdul Qadir Jelani Assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir Jelani Syekh Abdul Qadir Jelani ngeliat kaget Syekh Abdul Qadir Jelani ngeliat anak muda yang lagi mabuk Assalamualaikum ke beliau dijawab sama beliau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini akhlaknya ulama-ulama ditutup semakin saya kurang ngajar mabuk-mabuk nyelok-nyelok uang mabuk-mabuk manggil saya gak tahu saya kiai saya habib dipanggil-manggil itu enggak Syekh Abdul Qadir tawaduk ngeliat anak muda memanggil Assalamualaikum dijawab Waalaikumsalam kemudian didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jelani apa kata Pak muda ya Syekh Abdul Qadir Jelani saya mau tanya sama anda Subhanallah apa apa pertanyaan pemuda tersebut ya Syekh Abdul Qadir Jelani hal Allahu Qadir ya Syekh Abdul Qadir Jelani apakah Allah itu mampu apakah Allah itu maha mampu maha kuasa apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jelani naam Allah khadir ya Allah maha mampu untuk segala segala segalanya kemudian pertanyaan lagi ya Syekh Abdul Qadir Jelani wahai Syekh Abdul Qadir Jelani hal Allahu Qadir wahai Syekh Abdul Qadir Jelani apakah Allah maha mampu pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua sama jawaban Syekh Abdul Qadir Jelani ini juga sama naam ya Allah Allah Al-Qadir Allah maha mampu kemudian nangis Syekh Abdul Qadir Jelani kemudian tertawa Syekh Abdul Qadir Jelani pertanyaan kedua dari pemuda tersebut kemudian ketiga kalinya bertanya lagi pemuda tersebut ya Syekh Abdul Qadir Jelani hal Allahu Qadir apakah Allah maha mampu wahai Syekh Abdul Qadir Jelani apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jelani naam iya Allah maha mampu untuk segala galanya nangis Syekh Abdul Qadir Jelani sampai bingsan kaget murid-murid beliau kaget ada apa ini ada apa apa yang terjadi ini ketika Syekh Abdul Qadir Jelani pertama ditanya jawabannya sama pertanyaannya sama jawabannya sama yang kedua beliau tersenyum yang ketiga beliau nangis langis-langis hampir pinsan beliau ternyata hadirin coba lihat ini mereka para awliya yang sudah hebat masih takut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah ketika itu bertanya semua murid-muridnya wahai Syekh Abdul Qadir Jelani apa yang terjadi apa yang ditanyakan oleh pemuda tersebut kata Syekh Abdul Qadir Jelani wahai murid-muridku pertama pemuda tersebut mengatakan kepadaku wahai Syekh Abdul Qadir Jelani apakah Allah mampu memberikan tawbat kepadaku apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jelani yang pertama ya Allah mampu memberikan maghfirah dan tawbat kepadamu kemudian yang kedua bertanya lagi wahai Syekh Abdul Qadir Jelani apakah Allah mampu menjadikan aku seperti engkau wahai Syekh Abdul Qadir Jelani apakah Allah mampu menjadikan aku makom aku menjadi seperti makom tinggi sepertimu mulia sepertimu apakah Allah mampu apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jelani ya Allah mampu menjadikan engkau sepertiku yang kedua yang ketiga ini yang membuat Syekh Abdul Qadir Jelani hampir pinsan hampir jatuh Syekh Abdul Qadir Jelani apa pertanyaan yang ketiga wahai Syekh Abdul Qadir Jelani kata pemuda tersebut apakah Allah mampu menjadikan engkau seperti aku mabuk dalam keadaan seperti ini pingsan Syekh Abdul Qadir Jelani takut sama Allah ditarik keadaan ibadahnya ditarik imannya menjadi maksyen kepada Allah takut Syekh Abdul Qadir Jelani itu yang membuat pingsan Syekh Abdul Qadir Jelani ketika itu pemuda tersebut menjadi murid kesayangan Syekh Abdul Qadir Jelani ini beliau semangat ibadah terus terus semangat sampai-sampai kita punya guru di Hadramur guru daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh namanya Al-Habib Muhammad Habib Muhammad bin Alwi bin Syihabuddin dijuluki dengan Qalbun Tarif beliau Habib Muhammad bin Syahab ini ketika hadir di halnya Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir beliau ceramah orang yang soleh ceramah beliau ketika ceramah di hal tersebut Habib Muhammad bin Syahab mengatakan dalam ceramahnya Man qana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah coba kita bersama-sama kita lantutkan kalimat na'ilallah semoga kalimat ini kita bawa pulang sampai ajal kita sampai alam kubur kita sampai akhirat kita amin amin ya rabbal kita sama-sama mengatakan kalimat la bulbul bulbul ikban bulbul ikban